Pemirsa Ustadz Anas mendukung larangan kampanye di tempat-tempat ibadah karena tempat ibadah mendorot ajaran agama Islam tidak diperbolehkan. Alasan Ustadz Anas mendukung larangan kampanye di tempat-tempat ibadah karena masjid memperbolehkan kalau tujuannya untuk bermusyawara mufakat membicarakan figur yang bisa memperhatikan masyarakat. Atas dasar itulah maka Ustadz Anas setuju kampanye di masjid dilarang. Dalam jumlah Islam, kampanye itu memang tidak diperbolehkan. Tapi kalau untuk kita punya tujuan yang diperbolehkan untuk menyampaikan kepada umat Islam. Siapa yang lebih baik kita sampai di mana. Membutuhkan orang yang lebih baik, kita bisa lihat kita. Kampanye dalam Islam itu tidak boleh. Tapi dalam cara figur ke depan yang lain, kita harus berusaha, musyawara yang di dalam Islam. Tapi untuk kita kampanye, itu tidak boleh. Tempat mesin bukan untuk kampanye. Tempat dalam mesin itu, tempat untuk bermusyawara. Mantan Kapol Resorong Selatan, Madun Pati Narwawan, ikut mengamini pernyataan Ustadz. Karena jika kampanye di tempat ibadah, akan menghadirkan masa sehingga kesakralan tempat ibadah tidak lagi terjaga. Itu kan koregir sudah jelas. Ini dia. Kalau datang mungkin untuk masa di tempat ibadah atau pada saat untuk selesai ibadah resmi lalu, apa namanya, kandidat atau siapa kenaik, dia tersebut lalu terlihat dari bumi bagi atas. Dia terhiru. Terhiru dan salah. Tidak ada itu. Tapi kalau juga penghutbah suarakan sedikit tentang politik, itu wajar juga. Mengimbau untuk pemimpin orang, memilih orang-orang baik, kan begitu wajar. Dia kan punya tugas untuk menyampaikan memilih orang-orang yang baik, kan begitu ya. Itu himbawan. Itu penyampaian yang ditanjuran. Dan itu wajib. Kenapa? Muka agama kan dia perintahkan untuk pemimpin yang pepilih, pemimpin-pemimpin yang calon-pemimpin, calon-pemimpin yang baik, kan begitu. Begitu. Jadi keliru. Tetapi kalau itu dilaksanakan secara masif, hanya di dalamnya lalu kumpul massa di dalam, lalu kampanye menyampaikan, itu keliru. Itu keliru. Begitu juga kalau selesai ibadah, kemudian di teras mesin, dalam mesin duduk apa namanya, diskusi atau selesai ibadah di gereja atau tempat di badai lain, kemudian duduk diskusi. Itu wajar-wajar saja itu. Bukan hal yang istimewa untuk ini. Bagian mana yang jadi ini? Kalau memang ada, apa namanya, Kepres atau Perpu atau apapun juga, itu sosireksikan, seperti orang tahu. Seperti itu. Seperti orang tahu. Bagian mana yang tidak boleh, bagian mana yang boleh, dan seterusnya. Untuk kaitannya dengan, tentang baik itu Pilek maupun Bilkadaw, Pilpres, dan seterusnya, berkaitan dengan itu, itu hajat orang banyak. Hajat orang banyak ini, kalau diatur detail misalnya di peraturan KPU, maksudnya peraturan undang-undangnya ada, atau peraturan pemerintahnya ada, lalu lain-lain sebagainya, ditekniskan atau diuraikan lebih teknis di, apa namanya, di Perpu, peraturan KPU, tentang aturan teknis ya, untuk berkampanye dan seterusnya, ya secepatnya. Jauh sebelum orang masuk bertandingan. Darmawan, CWM Channel.